selamat menikmati untuk teman-teman pernahkah mendengar pantai petanahan mungkin teman-teman bertanya dimana letaknya apa dan bagaimana pantai petanahan tersebut oke teman-teman pantai petanahan terletak di desa Karanggadung Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ini merupakan salah satu destinasi favorit warga kebumen, kompong, kuorco, ciracap, dan sekitarnya layaknya pantai yang berada di kawasan pantai selatan pantai petanahan ini pun tak luput dari misteri dan legenda mengenai asal-usulnya menurut cerita yang beredar di tahun 1601 silam pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram seorang bayi mungil berparas ayu lahir ke dunia bayi tersebut kemudian dinamakan Dewi Sulastri Dewi Sulastri ini merupakan anak dari Bupati Citro Kusomo yang kala itu menjabat sebagai Bupati Pucang teman-teman saat tumbuh dewasa Dewi Sulastri memiliki kecantikan yang benar-benar membuat siapapun takjub parasnya yang rupawan dan ditambah dengan kebaikan hatinya yang membuat namanya begitu terkenal tak sedikit yang menganggap dirinya layaknya seorang bidadari teman-teman sehingga cerita ia sempat dijodohkan dengan seorang adipati di bulu pitu namanya Joko Puring namun Dewi Sulastri justru jatuh hati pada seorang lelaki biasa yang datang hendak melamar sebagai abdi dalam yaitu Raden Sujono yang notabene-nya adalah anak dari seorang demang di Wonokusumo teman-teman sempat terjadi perbutan cinta Dewi Sulastri huru hara di Kabupaten Pucang Kembar pun tak terelakkan lagi hingga pada akhirnya Raden Sujono lah yang memenangkan persaingan tersebut tak berselang lama ia menikahi Dewi Sulastri namun rupanya Joko Puring masih menyimpan dendam hingga ia nekat ia nekat menculik Dewi Sulastri saat Raden Sujono tengah bertugas sebagai bupati menggantikan ayah mertuanya Raden Sujono tak tinggal diam ia berhasil menemukan dan merebut kembali Dewi Sulastri dari tangan Joko Puring di pantai Karangadung yang kini dikenal sebagai pantai pertanahan ini teman-teman keduanya lantas beristirahat di bawah semak-semak pandan yang konon kemudian dikenal sebagai pesanggerahan pandan kuning konon Raden Sujono ditemui oleh Kanjeng Rabu Kidul yang meminta agar pesanggerahan pandan kuning menjadi miliknya teman-teman sekarang pesanggerahan tersebut kerap digunakan sebagai tempat semadi teman-teman jadi kebanyakan dari mereka meminta agar dimudahkan dalam urusan rezeki ritualnya pun cukup berat karena harus menjalani puasa ngebleng selama 7 hari 7 malam teman-teman jadi jika doa yang dibanjatkan dan dikabulkan pelaku semadi biasanya melarung pakaian yang digenakannya sebagai tanda syukur teman-teman meski dibalut misteri toh nyatanya pantai ini tetap asik untuk dijelajahi jika anda baru pertama kali bertandang ke pantai ini jangan kaget ya jika melihat bagaimana pantai ini ya pantai ini agak berbeda dengan pantai lainnya karena memiliki kawasan hutan sendiri dengan kata lain pantai ini merupakan perpaduan antara pantai dengan hutan bisa dibayangkan bagaimana aslinya pantai ini bukan pantai petanahan sangat luas dan panjang dengan bibir pantainya yang berlekuk hingga membuat lempasan ombak berbeda-beda di setiap lokasi teman-teman pantai ini pun seakan-akan tak memiliki batas anda bisa menyaksikan keindahan dunia yang begitu indah dan menawan hati di pantai ini ada teping rendah yang berdiri kokoh sebagai pemisah bibir pantai dengan kawasan penghijauan hutan yang ditumbuhi pepohonan berjenis cemarak udang serta warung-warung tenda anda bisa menghabiskan waktunya untuk berjalan santai atau menunggu datangnya matahari terbenam dan jangan lupa untuk selalu mengabadikan dalam sebuah gambar ya sayangnya di pantai ini memang anda teman-teman tidak diperkenalkan untuk berenang atau sekedar mandi karena ombaknya yang begitu ganas meski dalam kondisi surut pernah ada peristiwa dimana orang-orang yang nekat dan tak mengindahkan larangan dan justru terseret gulungan ombak setinggi 5 meter teman-teman saat ditemukan para korban sudah tak bernyawa jadi kejadian tersebut menjadi berita hangat di kawasan Kabupaten Kepumen dan sekitarnya konon di pantai ini anda pun tak diperbolehkan datang dengan mengenakan pakaian warna hijau gadun ada kepercayaan yang menyebutkan siapapun yang mengenakan warna tersebut akan menjadi korban kekanasan ombak pantai tanahan teman-teman tapi ya walau alam ya jadi ini cuma menurut legenda teman-teman jadi ini penampakan pantainya silahkan selamat menikmati dari kami itu dulu cerita hari ini selanjutnya mohon dukungan dengan cara kita subscribe like and share dari kami di arwi dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat ya teman-teman terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati